Sean memicinkan matanya sejenak dan mencoba mengontrol emosinya Akan tetapi melihat putri yang sudah berlinang air mata yang menahan sakit membuat emosinya sedikit sulit untuk dikontrol Sean kembali menatap Nancy dan dengan langkah besarnya Sean langsung mendekati putri dan juga Nancy Lepaskan tanganmu berani sekali kamu menyeret tubuhnya Sean langsung menepis kasar tangan Nancy Putri hanya bisa menyandarkan tubuhnya kepalanya benar-benar pusing akibat Nancy Keluar dari ruanganku bentak Sean Baby jangan marah-marah lagi pula kau ini salah harusnya dia yang kau marahi Ujar Nancy yang menunjuk ke arah putri yang masih memegangi kepalanya Aku sedang tidak ingin bertindak kasar jadi cepat pergilah ujar Sean Tapi baby aku merindukanmu Baru saja Nancy ingin memeluk Sean Lagi-lagi tangan Nancy ditepis kasar oleh Sean Keluar dari ruanganku sekarang Sudah pergilah usir Sean Tidak mau aku ingin disini saja bersamamu Karena aku sangat-sangat merindukanmu baby Sepertinya kau memang lebih suka aku bertindak kasar ya Apapun yang akan kamu lakukan Aku akan tetap menyukaimu Cukup Nancy Keluar Bentar Sean Nancy tidak bergeming Sean pun langsung menyeret paksa dan membawa Nancy keluar dari ruangannya Sean langsung memencet tombol yang berada di dekat pintu ruangannya Ya untuk memanggil Satpam Dan benar saja dalam hitungan beberapa detik saja Satpam sudah muncul berada di depan ruangan Sean Nancy terus memberontak untuk melepaskan dirinya Hei baby Kenapa kamu malah memanggil Satpam untuk mengusirku Katakan pada mereka untuk melepaskan tanganku Harusnya mereka menyeret wanita yang berada di dalam sana Karena dia telah lancang dan masuk Lalu tiduran di ruanganmu Ujar Nancy yang terus memberontak Kamu dengar baik-baik ya Nancy Aku benar-benar muak denganmu Jangan pernah datang untuk menemuiku lagi Dan satu hal penting Yang mesti kamu ingat baik-baik Jangan sekali-kali kau macam-macam dengan wanita yang berada di dalam ruanganku tadi Kali ini aku masih mengampunimu Tapi jika kau berani menyentuhnya lagi Apalagi kau menyakitinya Maka aku tidak akan segan-segan untuk menyakitimu lebih dari kau menyakitinya Kau wanita pintar bukan? Dan aku rasa kau mengerti apa yang sudah aku ucapkan barusan Tapi baby Bawa wanita ini keluar Dan jangan pernah biarkan dia menginjakkan kakinya di pusat ini lagi Jika kalian lalai Maka kalianlah yang akan aku pecat Ujar Sean Para satpam itu langsung menyeret paksa Nancy Agar keluar dari perusahaan Giorgio Company Sean melangkahkan kakinya masuk menghampiri putri Dan putri masih saja memegang kepalanya yang terasa nyut-nyutan itu Kedua matanya terpejam menahan rasa sakit itu Entah bagaimana Nancy mengeluarkan tenaganya Sean yang terus saja mengelus lembut rambut panjang milik putri Dan sesekali Sean juga mengecuk pucuk kepala putri Tidak aku ingin pulang saja Tidak lama kemudian Permisi bos Maaf mengganggu Tapi Sean menatap tajam ke arah Max Bukankah saya sudah menyuruhmu untuk menjaga di depan ruang kerja saya? Apa kamu tahu apa yang terjadi barusan kepada putri? Kemana kamu Max? Di saat putri dalam bahaya Hah? Sa-sa-sa-saya Jawab yang benar Apa selama saya meeting kalian pergi meninggalkan putri sendirian? Bentak Sean Maafkan saya bos Saya tidak mengetahui jika Nona Nancy akan datang Saya tidak kuat menahan untuk tidak pergi ke toilet Makanya tadi saya meninggalkan Nona putri Apa harus selama itu ke toiletnya? Kenapa kalian harus pergi di waktu yang bersamaan? Setidaknya bergantian Agar putri tetap ada yang menjaga Di saat Sean sedang memarahi Max Tiba-tiba Gio juga datang Dan kamu dari mana ha? Maaf bos Ini pesanan anda Nona Gio meletakkan sebungkus kue cubit itu di meja Saya pergi keluar karena Nona putri meminta untuk dibelikan kue cubit bos Putri melepaskan pelukannya kepada Sean Dan mengubah posisi duduknya menjadi tegak Sean sudahlah Ayo kita pulang aja Jangan marah ke mereka Karena mereka tidak salah Tidak salah katamu Jelas mereka salah putri Mereka terlalu lalai dalam bekerja Aku memberikan mereka gaji bukan cuma-cuma Tapi untuk membayar kerja mereka Dan jika membiarkan mereka bisa saja kembali melakukan kesalahan yang sama Kamu mengerti? Aduh Kepalaku ini pusing Dan mendengar amarahmu membuat kepalaku makin sakit Lanjutkan aja amarahmu Ayo Max Tolong tuntun aku kemu menuju mobil Kepalaku benar-benar sakit soalnya Dan Gio tolong bawakan kue cubitku ya Aku ingin makan di rumah saja Biarkan saja Sean disini sendirian Kalau dia masih ingin marah-marah Jadi kita tinggalkan aja dia Ujar putri Sean menghala nafasnya berat Dan menatap putri Namun putri mengabaikan tatapan Sean Putri memilih mengulurkan tangannya kepada Max Agar segera digandeng berjalan menuju ke mobil Namun Max hanya diam di tempat dan tidak berani bertindak Karena Sean langsung melayangkan tatapan tajamnya kepada Max Max buruan Tapi Nona Max ayolah Aku ingin cepat-cepat tiduran di kamarku Jika tidak mau menggandengku Gio aja deh Namun tiba-tiba Pandangan putri langsung terpaku pada mata Sean Kedua tangannya spontan melingkar sempurna di leher Sean Turunkan aku Kamu pikir aku bakalan rela gitu membiarkan kamu digandeng sama Max atau Gio Habisnya Aku lagi pusing Tapi kamu malah marah-marah Ya mending aku minta sama Max Atau Diam Atau aku akan menciummu Putri memilih diam Dan langsung menyembunyikan wajahnya di dada bidang milik Sean Dengan gagahnya Sean langsung menggendong putri keluar dari ruangannya Namun Baru saja keluar dari ruangan kerjanya Tiba-tiba muncullah Laura Yang menghentikan langkah putri dan Sean Bos ini revisi laporan keuangannya Nanti aja Laura Wanitaku sedang tidak baik-baik saja Jadi aku harus pulang sekarang juga Tolong kosongkan jadwalku setelah ini Baik bos Sean pun kembali melanjutkan langkahnya Dan lagi-lagi dan lagi Sean dan putri kembali menjadi bahan perbincangan para karyawannya Putri mulai mendengar bisikan-bisikan gibahan itu Semakin menyembunyikan wajahnya Begitu pula dengan Sean yang semakin mempercepat langkah-langkahnya Ia ingin sekali rasanya Sean menegur para karyawannya Yang sedang berbisik-bisik tidak jelas Namun sepertinya saat ini bukanlah waktu yang tepat Di perjalanan Gio tolong mampir ke rumah sakit terlebih dahulu ya Baik bos No aku gak mau Sean Kenapa sayang Aku harus memastikan jika dirimu baik-baik saja Putri menggelengkan kepalanya Aku baik-baik saja Hanya saja aku sedikit pusing Tapi tidak perlu sampai ke rumah sakit juga Tidak kita tetap ke rumah sakit Sean please Sayang ini demi kebaikanmu Tidak usah Aku hanya butuh istirahat Tapi tidak ada salahnya dong Jika kita mengecek keadaanmu Aku hanya di jambak keras Bukan terbentur apapun Jika memang mau ke rumah sakit Yaudah silahkan Tapi aku tidak mau turun dari mobil Kamu saja sana Benar-benar keras kepala ya wanita ini Gumam Sean Sean menghelah nafas kasarnya Max dan Gio yang berada di kursi depan mobil Hanya saling melirik mendengar percak Pembicaraan majikannya itu Gio kemarikan kue cubitku Daripada aku kesal dengan laki-laki di sebelahku ini Lebih baik kan aku menikmati kue cubit ini Benar gak? Ini nona Gio menyerahkan kue cubitnya Kamu tidak usah minta ya Bodo amat Aku mau pelit Dan tidak mau menawarimu Ujar putri melirik ke arah Sean sekilas Makanlah sepuasmu Aku tidak akan mengganggumu lagi Sean kembali mengelus kepala putri Sementara putri tentu saja Fokus dengan kue cubitnya